siapa umat lu, siapa yang bukan umat lu adalah mereka yang wajahnya tangannya, kakinya bercahaya bekas wudhu tapi ketahui lah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya kakinya bercahaya, aku panggil-panggil mereka tapi dihalau sama malaikat gak boleh mendekat aku panggil lagi, tapi dihalau sama malaikat, akhirnya malaikat menjelaskan ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat, kata nabi selanjutnya menjauhlah, menjauhlah, nabi gak gak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya, dan ajarannya yang paling pokok apa? tawheed, setelah tawheed apa? sholat dan ingat, sholat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hamba dan saudara-saudara saya ingin menyampaikan dua hadis lagi, satu hadis dari nabi la tadaru furujatinu syaitan jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan ini nabi Muhammad yang berbicara, bukan ikhsan tanjung kalau ikhsan tanjung yang berbicara anda boleh tolak pak ini nabi Muhammad yang berbicara yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya dengan harapan boleh meminum air dari telaganya jadi kata nabi apa? jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan hari ini tidak sedikit masjid bahkan memuliakan syaitan memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada mau jadi apa kita pak? mau jadi umat seperti apa kita? ini adalah simpul terakhir saudaraku kalau sampai simpul terakhir ini kita relakan lepas sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka gubi karenanya saudaraku rahimahumullah bagi saya urusan salat berjamah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih pak ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah ta'ala hadis yang terakhir kata nabi s.a.w innal yahuda pad sami udinahum sesungguhnya yahudi sudah bosan dengan agama mereka wa innahum kaumun hasadun dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat islam terutama dalam tiga perkara satu radjissalam kebiasaan kita umat islam kalau ketemu saling mengucapkan assalamualaikum dibalas walaikumussalam itu yahudi tidak senang yahudi tidak senang melihat umat islam berukhuah islamnya yahudi tidak senang umat islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum makanya dibikin aturan begini tidak kelihatan senyum kita yahudi tidak senang kita ketemu jabat tangan rontok dosa-dosa maunya mereka begini saja jabatan tangannya dari mana ini semua yang kedua mereka hasad sama kita dalam urusan apa dalam tata cara kita menegakkan soft kita ingat pak soft dikatakan tegak syaratnya dua satu lurus dua rapat bukan hanya lurus tapi renggang-renggang atau rapat tapi meliuk-liuk tidak harus dua-duanya lengkap sehingga nabi sampai bertanya kenapa kalian tidak bersoft seperti malaikat di hadapan Allah para sahabat bingung bertanya bagaimana malaikat kata nabi mereka mendahulukan soft awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya jadi nabi itu bangga kalau umat islam salatnya seperti para malaikat di hadapan Allah harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya dan yang terakhir yang ketiga Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa dalam urusan umat islam di belakang imam salat wajibnya mengucapkan amin makin keras suara amin itu makin geram mereka karenanya mereka bikin aturan sempat dua bulan masjid ditutup-tutup sama sekali gak terdengar suara amin dari jamaah karena gak ada yang boleh ke masjid tapi sekarang setelah dibolehkan masjid yang bisa muat dua ribu orang cukup lima ratus orang cukup tujuh ratus orang supaya apa sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang maka sekarang pertanyaan besarnya adalah untuk siapa kita salat atau untuk mereka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan gak kenyang tidur gak ingat tetapi semakin sadar betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman dan musuh-musuh Allah sedemikian sistematis sedemikian perencana membuat kita sadar tidak sadar meninggalkan din kita yang paling mengerikan kalau sampai sudah gak ada perasaan lagi risau dengan ini semua karena apa Nabi bersabda siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan gak bisa dengan lisan gak bisa dalam hati dalam hati itu maknanya apa ingkari itu sebagai kebenaran itu mungkar dan itu kata Nabi selemah-lemahnya iman sehingga di hadis yang lain kata Nabi kalau mengingkari saja sudah gak ada sudah gak ada iman sama sekali nah yang kita khawatir kalau kita ternyata ridok-ridok saja dengan aturan sholat WHO ini Pak padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad bukan caranya Tedros atau Bill Gates kepada jamaah inilah nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah yang kita sama-sama bersolawat kita sama-sama mengharapkan air dari tulaga Nabi tapi boleh jadi gak semua kita ngerti apa yang harus kita lakukan agar air tulaga itu dapat jaminan kita boleh meminumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati